Intro Pemirsa dalam hitungan hari tahun 2015 akan berakhir. The Headlines kali ini mengajak Anda untuk melihat kembali atau meng-highlight peristiwa yang terjadi di bidang politik dan hukum. Gaduh hingga akhir tahun, itulah mungkin yang sekilas kita rasakan. Soal gaduh ini bahkan terjadi antar sesama anggota Kabinet Kerja. Pertengahan Agustus lalu, Kabinet Kerja berganti wajah. Presiden Jokowi Dodo merombak enam anggota kabinetnya, termasuk tiga menteri koordinator. Salah satunya adalah Rizal Ramli, yang didapuk menjadi Menteri Maritim dan Sumber Daya. Masuknya tukang kritik seperti Rizal Ramli di kabinet, di satu sisi memperkuat pemerintahan. Lantaran Rizal Ramli merupakan tipe petarung. Namun di sisi lain, kaya Rizal Ramli memancing perdebatan dengan sesama anggota kabinet. Sehari setelah dilantik, Rizal mengkritik rencana Garuda Indonesia membeli 30 unit pesawat Airbus A350 buatan Perancis. Tak berapa lama, Rizal Ramli menyebut proyek membangkit listrik 35.000 MW sebagai tidak masuk akal karena sulit diwujudkan. Terlebih lagi, menurut Rizal, masih ada sisa proyek listrik pemerintahan lama yang belum rampung. Memang tidak terima suatu akal lah, karena itu loh Menteri harus banyak akalnya. Nah, kalau yang kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 pun bisa dibuat, tapi kita 35.000. Itu kebutuhan, kebutuhan. Semuanya Menteri harus paham dulu berbicara. Jangan bicara tanpa paham persoalan. Itu berbahaya. Nah, itu sudah ditegur dari Presiden. Kalau mau paham, minta Pak Yusuf kala. Ketemu saya, kita diskusi di depan umur. Ya, kasih. Rizal Ramli yang dikenal dengan jurus Raja Wali Ngepret lalu terlibat adu mulut dengan R.J. Lino, Direktur Pelabuhan Indonesia II. Dalam sidak kepelabuhan Tanjung Priuk, Rizal Ramli secara demonstratif membongkar beton penghalang rel kereta api. Menurut Rizal, jalur kereta kepelabuhan diperlukan untuk mempercepat dwelling time. Sebaliknya, bagi R.J. Lino, kereta api tak menjamin mampu mengurangi kemacetan di Tanjung Priuk, termasuk mempersingkat waktu tunggu bongkar muat barang atau dwelling time. Ya, untuk membahas mengenai kegaduhan di tahun 2015 ini, kami telah mengundang Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia. Lalu ada Pak Kristiadi, peneliti senior dari CSIS. Dan di sebelah kiri saya, ada pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, Don Bosko Selamun dan wartawan senior kompas, Mas Budi Arta Sambasi. Bapak-bapak, terima kasih. Sudah akhir tahun dan saya bilang tadi, gaduh hingga akhir tahun. Buat wartawan enak. Banyak berita, nggak usah susah-susah cari, Bang Don. Lama-lama juga tidak akan jadi berita lagi, Nung. Oh, lama-lama tidak akan jadi berita lagi, itu gawat. Cuman memang ini ada lagu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, mungkin di sini gaduh, di sana gaduh, di mana-mana gaduh. Sampai kamu bilang tadi akhir tahun, kan? Iya, gaduh hingga akhir tahun. Ya, kalau menurut saya memang sekarang ini wartawan dalam posisi yang agak partisan, sebetulnya. Karena kegaduhan-kegaduhan ini, antara lain, kalau buat saya pribadi, dan juga mayoritas teman-teman wartawan yang saya kenal, ya menyinggung nurani kita juga. Makanya kasus SN ini, Setia Novanto, semacam itu Pak Chris, icing on the cake. Icing on the cake. Nikmat kan rasanya. Iya, kalau tadi di berita tadi kita disebutkan bahwa kegaduhan itu dimulai juga dari anggota kabinet. Anda melihatnya? Iya, karena ada konstelasi, konfigurasi tadi. Satu, presidennya sejak awal bukan veto player partai politik, jadi bukan pengenali partai, berbeda dengan era Pak SBI. Yang kedua, kita tahu juga Pak JK itu personalitasnya relatif dominan. Sering orang khawatirkan menjadi matahari kembar. Yang ketiga, ada KIH yang figur-figur kuat juga. Di sana ada Surah Paloi, Bumegan, dan sebagainya. Dan yang keempat ada KMP, Kualisi Merah Putih. Dan penyambung komunikasi ke istana adalah Pak Luhut Bin Sar Penjahitan. Nah, dinamika itu menurut saya kalau dibaca dua, multi-pirate, jadi rame itu. Tapi kalau dalam makna lebih positif, beri manfaat, ini bisa multipolar. Kalau multipolar itu tidak ada kekuatan-kuatan non-Dubinan, sehingga pada titik tentu tetap memposisikan presiden yang dominan. Tapi gaduh, risikonya. Risikonya gaduh, tetapi apakah kemudian presiden jadi dominan? Kalau gaduh itu sudah diawali sejak sebelum ada pemerintah Pak Jokowi, gaduh itu dimulai pada saat pemilihan presiden. Selesai pemilihan presiden, ya. Itu gaduhnya bukan main. Gaduh di pilpres, gaduh yang sebetulnya juga merusak partai itu sendiri kan. Kita mesti menyaksikan bagaimana kegaduhan di internal partai, di dalam kader-kader partai, saling mematikan sesuatu sama lain. Lalu kegaduhan di pilpres, lebih mengerikan lagi kegaduhan itu. Sebetulnya kalau demokrasi gaduh itu biasa. Ya, berisik. Tapi gaduh untuk apa? Gaduh untuk sesuatu bagaimana kita mempertibatkan pilihan yang baik-baik untuk bikin kebijakan. Apakah Pak Chris melihat sekarang ini gaduh untuk pilihan yang baik? Tidak ada. Kita ini gaduh untuk rebutan kursi, gaduh untuk rebutan proyek, gaduh untuk rebutan hal-hal yang tidak ada urusan dengan rakyat. Gaduh seperti itu. Iya, seperti sekarang ini. Kita lihat soal MKD, undang-undang MD3. Kemudian juga misalnya, ini yang paling heran itu kegaduhan-kegaduhan. Saya pikir tidak masuk akal saya. Bagaimana kader-kader PDIP begitu gaduh mengkritik presidennya yang dia tangankan sendiri. Yang diusung oleh kakal. Jadi kegaduhan yang tidak ada urusan dengan rakyat. Harusnya kegaduhan itu memberikan manfaat lebih baik. Gaduh itu akhirnya apa? Kalau di media gaduh, media itu bisa membuat kegaduhan yang konstruktif untuk membangun opini publik. Harusnya. Bukan gaduh cuma geduh karena prostitusi, kontrolasi artis apa itu. Katanya, kata presiden soalnya kebangdun ini. Dibiarkan saja. Yang satu lagunya dangdut, yang satu keroncong. Aduh, gayanya masing-masing. Tapi memang menarik. Karena kita menghadapi kenyataan bahwa banyak sekali newsmaker. Tahu di ini. Kalau kita lihat, akhirnya itu gak jadi gaduh. Kita mengamplify para newsmaker ini. Tapi kemudian kita akan lihat cerita, pada umumnya kan kita terbiasa meliput demokrasi yang gaduh itu di parlemen. Tapi yang terjadi sekarang itu kan di dalam kabinet, Mas Kres. Tapi yang juga pertanyaan itu justru kegaduhan di kabinet ini bukan di antara orang-orang menteri yang mewakili partai. Yang anggota koalisi satu dengan anggota koalisi yang lain. Tenang-tenang aja menteri-menteri dari partai-partai ini. Tapi yang menarik itu justru para profesional. Yang diangkat oleh Jokowi sendiri. Kalau boleh sebut misalnya Rizal Ramli dengan... Kalau sumbernya tadi Pak Luhut sebagai, atau dengan Ibu Rini. Dan itu semua adalah para profesional. Saya tanya Rizal Ramli ketika dia baru sehari diangkatkan, datang ke sini dia. Gimana ini? Biarkan saja. Nanti juga orang terbiasa untuk yang begini-begini gitu. Karena itu ada ceritanya. Tapi banyak jadi newsmaker untuk selama ini. Kalau memang kita merujuk pada tadi potongan tentang Rizal Ramli. Buat sebagian kalangan, termasuk media loh. Sebetulnya mendukung Raja Wali Ngapret juga. Sebetul. Karena membongkar... Esensinya mungkin bagus, caranya mungkin yang... Caranya ya Rizal Ramli is Rizal Ramli. Dia aktivis yang dari dulu doyan ngomong, doyan ngeritik. Bahkan dia juga pernah mengkritik Jokowi sebelum menjadi presiden. Jadi orang ini memang lain temperamennya. Waktu itu kita pernah bilang bahwa ya sudah, kalau di antara anggota keluarga ribut di meja makan, oke lah. Tapi di antara anggota keluarga ributnya di halaman, didengar oleh semua orang gitu. Ini ribut di meja makan, itu mungkin ribut semarau apa-apa. Ini ribut yang kira-kira di belakang kegaduan itu ada sesuatu yang diperebutkan, yang sebetulnya lebih besar daripada kepentingan-kepentingan mereka gaduh untuk memanfaat kegaduan untuk kepentingan masyarakat. Terus kegaduan kita bisa membaca, loh kenapa kok Pak Rizal Ramli begitu dilantik tiba-tiba berani melawan presiden. Tidak betul tuh, 35 ribu. Ini azim sekali nih. Tapi kegaduan itu yang kemudian kita untungnya negara demokrasi ada transparansi ini, oh makin tahu ternyata ada proyek listrik seperti itu. Oh ternyata itu sudah mungkin ada pihak tertentu mengatakan, oh sudah dikangkang oleh kelompok tertentu. Kok kita nggak kebagian, gitu-gitu antara lain. Kalau begitu apakah kita bisa mengatakan di antara, kalau gaduh di antara anggota kabinet tetap kita bisa mengambil manfaat? Ya, kalau ingin kegaduhannya itu produktif menurut saya gini, kalau misalnya itu ada soal proyek, soal bisnis, soal apa, ada dua kan kemungkinan. Satu nanti ujungnya itu tidak jelas, kalau tidak jelas itu berarti di belakang itu ada kompromi. Sepi, kita nggak ingin seperti itu. Kalau gaduhnya itu lalu saling buka, saling membuka semuanya, saling membuka kartu terupnya, lalu ada penegakan hukum, harus ada perbaikan, berarti itu gaduh yang membawa hikmah. Kalau kita ambil contoh kasusnya Pak RR begitu ya, konstruktif tidak, produktif tidak? Ya, saya menyayangkan beberapa hal membuka kita kepada publik, tetapi belum tuntas. Oke. Belum tuntas. Tidak-tidak, tidak a priori gaduh itu buruk, karena demokrasi pada dasarnya gaduh. Gaduh kalau ada oknum-oknum IPR dan pemerintah untuk merevisi yang melemahkan orang-orang KPK, harus gaduh. Oke. Kalau kemarin itu, kita mutlah harus gaduh kemarin itu untuk menjatuhkan orang yang begitu. Oh, yang kemarin. Mari kita beli ya. Kita bahas yang kemarin. Kita tidak gaduh pun mundurnya, mundur kayak begitu kok. Mari kita bahas yang kemarin itu ya, sesaat lagi ya. Kami akan kembali untuk Anda selepas jeda.